Intro Halo guys, balik lagi bareng gue, Fenty Mathius Nah, hari ini kita ke data Kita lagi visit nih Salah satu tim IBL Tim NSH Nah, ini salah satu pemainnya nih, Jovan nih Halo guys Yang kemarin main di PON ya Iya, iya bener Gokil nih, kemarin gue liat di PON Di Sulut Sulut Gokil banget nih Salah satu itu penorehan tinggi Sulut juga ya Iya, sejarah-sejarah Dapet perak ya Gila, gokil nih Jadi emang kita bukan kaleng-kaleng nih pemain basen Kaleng-kaleng lah ya, berarti udah jago banget lah Nah, hari ini mungkin kita mau sedikit ngobrol-ngobrol Dan pengen nanya-nanya nih tips and trick Cara main basket yang bener gimana nih Nah, langsung aja lah ya Nah, yang pertama mungkin gue mau nanya-nanya nih Misalnya, kalau misalnya buat pemula nih Apa sih tips untuk dribble yang baik? Nah, kayak apa tuh? Kalau buat pemula ya Kalau dari pengalaman saya itu dribble yang baik itu Dari awalnya harus stay low Terus, kalau dribble kanan tangan kirinya itu di protect Jadi gini Terus, mata harus liat ke depan Jangan liat ke bola Ini untuk awal jadi dribble tempat Santai aja Berapa? 50 Berpindah kiri Terus, yang tangan satunya ini protect Protect the ball Biar orang defense gak gampang steal bolanya Oke, oke Nah, udah gitu mau nanya Terus, ada gak sih dari lu Kemarin, kalau menurut gue Pas liat main di pawn gitu Sulut defense-nya oke banget Apa sih tips dan trik Defense yang baik tuh Untuk main defense itu gimana? Nah, defense ini memang Salah satu Apa? Yang susah juga sih Soalnya kan Kebanyakan orang kalau pemula Mana dapat bola Pasti nembak Pasti re-up Gak ada kan orang dateng Dateng main basket Langsung defense Jadi Defense itu Harus stay low Stay low Terus step-nya itu Kalau ke kiri Nah, gini Yang kaki kanannya ini Gak boleh full gini Biar lebih kenceng gitu Jadi Harus tengah Nah, biar kenceng Jadi kalau Koron dribble kanan Nah, kita gini Kalau dia pindahin lagi Kita Kaki kanannya harus mundur Nah, biar Biar refleksnya itu dapet Gak ketinggal Jadi Jadi emang kuncinya tuh Sebenernya gak boleh Full begini ya Jadi harus tengah aja Nah, biar cepet gitu Misalnya kalau gini Bakal lambat Bakal susah pindahnya Jadi harus tengah aja Terus itu Nah, berarti Stay low Stay low itu ya Berarti ya Terus Biasanya itu juga Kesalahan biasa pemain pemula Itu steal-nya nih Gimana itu steal yang baik nih Misalnya kan Biasanya itu orang suka banget Fall nih Iya Itu Kalau defense lebih baik sih Itu Jangan steal Biasanya jangan steal Jangan steal Itu kebanyakan Dan coach itu nyuruhnya Stay in front Atau berada di depan terus Jangan Jangan steal Soalnya gambling gitu kan Kalau kita steal terus gak dapet Bisa kelewat Nah, teman-teman kita yang defense Bakal kacau gitu Nah, kalau Itu steal Kembanyakan sih Untuk pemain yang lebih Udah berpengalaman Soalnya itu harus tahu Jadi, kalau misalnya Orang dribble gini Di saat bolanya naik Itu kita Timingnya buat steal Soalnya kalau masih Di bawah gini kan Kalau kita mau steal Dia pasti langsung balikin lagi Sebekal susah Dia biasa lebih bisa Di crossover Di apa gitu ya Itu sih memang Kalau orang berpengalaman Timingnya pasti dia tahu lah Tapi untuk Kalau pemula lebih baik Jangan steal Jangan steal Yang penting kita Kita stay di depan Dan tadilah stay low Oke, oke Nah, gue juga Ini sih Mau next-nya Mau nanya-nanya Soal Ada yang nanya Dari followers Gimana caranya Misalnya kayak lagi Lagi fast break Tapi dia tuh pengen Kayak step back shoot gitu Itu bisa gak? Lu bisa contohin gak? Kayak gimana tuh Misalnya lu dapet fast break Terus kayak Mau Kayak step back shoot Tapi nembak Nembaknya itu sih yang Gapapa Misalnya contoh ya Gimana ya Fast break Stepnya tuh apa tuh? Misalnya Apa yang harus dilakuin Biasanya Misalnya dapet fast break nih Nah dapet fast break Nah kalau lawannya mundur Gitu Jadi Sebenernya Pas Pas itu pun Harus ngeliat Lawannya Harus lihat lawannya Lihat mundur Jadi gak bisa Sembarangan Step back Gitu ya Soalnya kalau lawannya Rest depan kan Kalau kita gini Gak bisa nembak Misalnya sekali lagi ya Sekali lagi ya Misalnya kita ulang Nih gue yang defense Misalnya Nanti Harus gue harus Lihat defense yang Kalau memang dia jago Pas dia gini Kalau nyata-nyata Langsung lewat lagi Jadi Harus ada Itu ya Kayak dua Dua cara gitu Jadi kalau misalnya Pas dia Nge-fake Jadi dia harus masuk Jadi lihat Defense nya gitu Kalau dia jauh banget Angket aja Tembak Sekali lagi ya Misalnya Sekali lagi nih Jadi misalnya Ini tipsnya nih Buat kalian guys Jadi Gak boleh sembarangan Cuman Shoot doang Tapi fast break Juga harus lihat Defense nya nih Nah Misalnya kayak gini nih Nah Yuk Nah jauh Angkat Point guys Gitu caranya Nah jadi Kayak gitu ya Kira-kiranya ya Untuk Jadi Jadi gak bisa Semarangan juga ya Iya bener Harus Ya Pemenang-pemenang itu Harus smart lah Betul Jadi Kita juga Gak boleh cuman Pake otak Eh otot Tapi harus pake otak juga Betul ya Ya Thank you Thank you Jovan Udah Ngepetin waktu Dan ngajarin kita Banyak hal nih Nah Jadi buat kalian yang Udah nonton Thank you guys Jangan lupa subscribe Baller Braid The End Dan juga Jangan lupa Follow instagramnya Dimana nih Thank you guys Jovanugra At Jovanugra At Jovanugra Dan juga Dan juga Jangan lupa Follow instagram NSH Fountain Gold Nah Thank you guys Yang udah nonton See you guys In the next video Bye-bye 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 Bye-bye